Saudara Indonesia dan negara-negara Afrika akan fokuskan kerjasama ekonomi saling menguntungkan dalam perhelatan Indonesia Afrika Forum ke-2. Perhelatan yang digelar di Bali ini juga dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik seperti pengelolaan sumber daya alam, kerjasama ekonomi bilateral dan regional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani menjelaskan pada IF ke-2 ini ada berbagai kesepakatan dan diskusi di antaranya pertemuan konsul kehormatan Indonesia di awasan Afrika dan workshop, diskusi panel dan penanda tanganan beberapa MOU dengan investasi mencapai 3,5 dolar Amerika Serikat atau 3,5 miliar dolar saudara atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Dan perhelatan ini akan memperkuat kolaborasi di empat sektor prioritas yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan dan ketahanan mineral. Perhelatan Indonesia Afrika Forum ke-2 Fokus untuk kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan negara-negara Asia Afrika, saudara. Salah satunya di sektor prioritas yakni ketahanan energi. Kerjasama apa saja dan seberapa untung Indonesia nantinya untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan daring ada Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri Dewi Justisya Mediwati dan juga Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero sudah ada Pak Saliadisaputra. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, saya ke Bu Dewi dulu. Bu Dewi, ini kan kalau kita lihat ya, jadi apa sebenarnya yang menjadi fokus utama dari perhelatan Indonesia Afrika Forum ke-2 yang membedakan dengan event sebelumnya, Bu Dewi? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, event ini adalah event yang ke-2 di mana di event ini kita juga mengundang Kepala Negara Afrika dan telah hadir 6 Kepala Negara Afrika dan ada pertemuan tingkat tinggi yang mendahului pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi, di tanggal 2 pagi ada pertemuan tingkat tinggi antara Pak Presiden dengan beberapa Kepala Negara Afrika dan Kepala Negara yang lainnya. Oke, kalau kita melihat ya, dari Pertamina sendiri, bagaimana kemudian Pertamina melihat event Indonesia Afrika ke-2 ini sebagai kesempatan untuk pengembangan bisnis? Ya, tentunya buat Pertamina, bisnis di Afrika sebetulnya kita sudah mulai dari mungkin 10 tahun lebih daripada 10 tahun lalu, terutama di sektor hulu. Jadi, kita mempunyai beberapa blok minyak dan gas di Afrika, di antaranya adalah di Algeria, di Nigeria, di Anggola, di Namibia, di Gabon, dan juga di Tanzania. Jadi, Afrika sebetulnya bukan hal yang asing buat Pertamina, sehingga event ini tentunya sangat baik buat kami, apalagi ini merupakan inisiasi daripada pemerintah, sehingga kami bisa lebih aktif lagi untuk mencari peluang-peluang bisnis di Afrika, bukan hanya dari sektor hulu, ya upstream, tapi juga mungkin di downstream, dan beberapa bisnis lainnya yang kita bisa lihat kesempatan atau opportunity-nya buat Pertamina lebih mengembangkan lagi bisnis di Afrika. Oke, jadi kalau bisa dikatakan Pertamina ini kalau di Afrika sendiri bukan hal baru, begitu ya. Ada beberapa wilayah yang kemudian sudah bekerja sama dari Pertamina, begitu ya. Nah, saya ke Budewi. Budewi, dalam Indonesia Afrika ke-2 ini, apa saja kegiatan yang kemudian direncanakan dan tujuannya dalam pertemuan Indonesia Afrika Forum ke-2 ini, Budewi? Jadi ada beberapa, selain pertemuan tingkat tinggi tadi, ada diskusi panel, ada country specific business forum, di mana kita mengundang beberapa negara Afrika yang potensial untuk dapat memberikan presentasi dan engage langsung dengan para pengusaha kita. Selain itu kita ada eksibisi dan ada business matching. Tujuannya adalah mempertemukan para wakil-wakil pemerintah dan para bisnis antara Indonesia dan Afrika supaya terjalin engagement, kerjasama, ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi ini adalah pertemuan yang mempertemukan begitu antara pemerintah dan juga bisnis baik di Indonesia dan juga di Afrika. Nah, kalau saya ke Pak Sal, investasi apa yang kemudian jadi incaran Pertamina dan sektor energi apa saja yang kemudian hendak akan dikembangkan? Ya, sebetulnya mungkin event ini juga sangat inline dengan apa yang kita sudah lakukan, di mana sebetulnya tahun lalu kita menjadi bagian dari delegasi kunjungan Pak Presiden Jokowi ke beberapa negara Afrika dan setelah itu kita tindak lanjuti tentunya dengan beberapa diskusi dengan beberapa negara di mana kita memang karena kita pada dasarnya sekarang sudah eksistensinya di sektor upstream, kita tentunya melihat beberapa peluang untuk mengembangkan lagi bisnis upstream ini di sana. Namun demikian kita juga ternyata melihat beberapa peluang di sektor energi lainnya, terutama mungkin seperti geothermal, gas to power. Geothermal mungkin di Kenya kita lihat peluangnya ada, gas to power yang membantu kelistrikan di Afrika Selatan dengan menggunakan gas yang kita lihat potensinya ada di Mozambik malah. Nah, ini kita sedang kaji bersama bagaimana kita bisa berpartisipasi dan menangkap peluang-peluang bisnis di Afrika ini sehingga kita bisa membantu pemerintah juga dalam mengembangkan atau memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afrika. Oke, menarik sekali menangkap peluang bisnis. Nah, kalau ke Budewi sendiri. Jadi Budewi dalam event ini berapa nilai perkiraan total nih dari penanda tanganan MOU yang direncanakan dalam forum ini Budewi? Ya, perkiraan total itu sekitar 3,5 miliar dolar dengan 32 MOU yang telah meliputi berbagai sektor seperti misalnya sektor energi, sektor mineral, dan sektor kesehatan. Oke, jadi ada sektor-sektor energi, mineral, dan juga kesehatan. Nah, sektor apa yang kemudian prioritas yang kemudian diperkuat melalui kolaborasi dalam Indonesia-Afrika Forum kedua ini, Budewi? Sebenarnya sektor-sektor tersebut hampir sama ya. Jadi, dalam arti kita menetapkan target-target tersebut untuk yang menjadi prioritas sektor untuk kerjasama Indonesia-Afrika kedepan. Oke, dan saya ke Pak Sal. Pak Sal tadi kan juga sempat mengatakan ada geotermal dan juga beberapa sektor lainnya yang ingin menjadi peluang bisnis ya, dibidik begitu. Nah, selama dua hari bisnis forum Indonesia-Afrika ini apa saja kesepakatan yang sudah dicapai, sudah berapa kesepakatan? Jangan dijawab dulu, Pak Sal. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami jeda sejenak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bersama dengan Pertamina dan juga Kementerian Luar Negeri terkait dengan event Indonesia-Afrika Forum kedua ini bersama dengan Budewi dan juga Pak Sal. Saya ke Pak Sal dulu melanjutkan pertanyaan tadi saya. Pak Sal, ini kan kalau kita lihat ya, selama dua hari event bisnis forum Indonesia-Afrika, apa saja kesepakatan yang sudah dicapai, MOU berapa banyak dan bidikannya untuk prospek kedepannya di Afrika ini akan seperti apa? Baik, jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk meninaklanjuti kunjungan Bapak Presiden dan juga kebetulan Pertamina menjadi salah satu delegasi yang dikonsertakan, kita kemudian meninaklanjutinya dengan beberapa kesepakatan dengan beberapa negara ya, dan bentuknya macam-macam ada MOU, ada Joint Study Agreement ya, nah ini pada IAF kedua kemarin ini kita ada MOU mengenai Capacity Building dengan Tanzania ya, dimana Pertamina akan memberikan training-training pemahaman tentang industri oil and gas terutama ya, karena bagaimanapun juga tingkat pemahaman baik pemerintah dan pelaku bisnis di sana itu masih relatifnya mungkin bisa harus ditingkatkan lah, karena selama ini mungkin mereka biasanya ada ladang-ladang minyak, mereka sifatnya pasif saja ya, kita tahu sendiri International Oil Company yang bekerja di sana ya, tapi mereka lebih fasif sehingga pemahamannya juga kita harus tingkatkan juga, supaya apabila nanti kita bekerja sama di negara tersebut kita bisa lebih baik lagi dari sisi komersialnya, dari bisnisnya. Oke jadi ini sekarang untuk di Tanzania dirintis dulu untuk peningkatan develop pengetahuannya dulu ya, training-nya dulu sebelum nanti B2B-nya begitu ya pasalnya. Namun demikian sebetulnya di Tanzania kita juga sudah ada bisnis melalui anak perusahaan kita yang berada di Perancis ya, itu mereka sudah punya blok oil and gas yang sudah beroperasi dan kita akan tingkatkan kepemilikan kita atau participation interest kita di Tanzania ini. Kemudian untuk gas to power ini juga kita lakukan joint study agreement dengan South Africa, karena South Africa akan menjadi pengguna daripada listrik yang kita sedang kaji untuk kita produksikan dari gas, jadi gas to power. Jadi itu yang mungkin kita jajaki. Namun demikian untuk bisnis yang existing sebetulnya kita ada ekspor ke South Africa untuk lubrikan, pelumas. Nah ini kita akan kembangkan lagi ke beberapa negara lainnya termasuk di Tanzania, ya di Mesir, kita akan coba masuk lagi ke market-market negara tersebut. Dan kita juga mengandalkan MOU dengan negara-negara tersebut. Oke jadi ada beberapa negara tadi yang Anda sebutkan Pak Sal, diantaranya ada Tanzania, kemudian juga ada Mozambik dan juga Afrika Selatan. Bu Dewi, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Sal, tidak hanya soal MOU, tapi kemudian bentuk kesepakatannya juga ada pemberian training sebelum nantinya akan ada, sebelum B2B lah, bisnis to bisnis begitu ya. Nah bentuk apa saja kesepakatan yang sudah tercapai selama forum Indonesia Afrika kedua ini, selain dengan MOU tadi dan juga training-training yang diberikan salah satunya oleh Pertamina. Bu Dewi. Ya, jadi selain ada MOU-MOU, kita juga punya perjanjian antara government dalam hal energi, terus juga ada dalam hal kesehatan, karena perjanjian antar pemerintah ini diperlukan untuk kerjasama pengembangan bisnis B2B di Afrika. Jadi ini semacam payung untuk kerjasama di sektor-sektor strategis. Nantinya para pebisnis ini bisa mengembangkan dalam payung ini. Jadi seperti misalnya Pertamina memiliki investasi di Tanzania atau di Kenya atau di Mozambik, kita juga akan provide dengan bilateral investment treaty untuk perlindungan investasinya. Oke, jadi ada juga perjanjian government antara pemerintah Indonesia dan juga Afrika begitu ya. Terakhir Pak Sal, saya ingin tahu, jadi harapan Pertamina dalam acara forum Indonesia Afrika kedua yang sudah selesai dilakukan, ini akan seperti apa ke depannya Pak Sal? Ya, begini, kalau kita bisnis di oil and gas ya, terutama kalau kita bisnis di luar negeri, itu kita tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah setempat. Nah ini menurut saya event-event seperti ini buat kami, buat Pertamina, kalau ingin mengembangkan bisnis di luar negeri, ini akan sangat penting. Karena inilah kesempatan kita untuk berbicara langsung atau mendapat pemahaman tentang polisi-polisi, kebijakan, rencana-rencana dari negara-negara tersebut, langsung dari kepala negara bahkan ya, karena ikut hadir juga. Jadi kita sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan pemahaman tentang visi-visi mereka ke depannya, dan rencana-rencana pengembangan perekonomian di negara tersebut. Oke, jadi ada beberapa harapan yang kemudian digantungkan begitu ya dari Pertamina dalam usai gelaran Indonesia Afrika di forum kedua ini. Terakhir, Bu Dewi, next-nya nanti akan dilakukan lagi, digelar lagi untuk event Indonesia Afrika Forum ketiga berarti ya, kalau misalkan nanti di tahun depan atau seperti apa nanti ke depannya setelah forum kedua ini selesai? Ya, jadi ke depannya kita rencanakan untuk reguler, Mbak. Jadi mungkin sekitar dua tahun sekali atau tiga tahun sekali tentunya nantinya kita juga melihat efektivitasnya seperti apa, dan juga apa namanya, rencana ke depannya seperti apa. Saya lihat forum-forum seperti ini cukup berhasil untuk meng-engage antara pemerintah dan bisnis, dan mengembangkan, mengidentifikasi potensi-potensi kerjasama yang ada. Jadi tentunya ke depannya kita akan terus lakukan. Oke, potensi-potensi kesepakatan ataupun juga B2B Indonesia dan Afrika ini kita harapkan bisa juga terjalin dengan baik begitu ya. Terima kasih Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri, sudah ada Bu Dewi Justisia Mediwati telah bergabung bersama kami, dan juga Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero, Pak Sal Yadi Saputra telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Pak Sal. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi! selamat menikmati